Hai semua, nama ku Vira, hari ini morning to night routine versi hari selasa nih Tiap hari kegiatan kita emang beda banget, makanya dibikin Monday to Friday routine Merhubung aku lagi menstruasi, hari ini aku bangun lebih siang jam 5.30 Tapi Tio lebih awal bangun ya buat subuh dulu Terus kita siap-siap buat jogging bareng keliling komplek aja Dan kalo jogging bareng gini nih, suka salvak deh kita Ngeliatin rumah-rumah tetangga yang di renov dan di dekor kece-kece banget Nah kalo misalkan kita udah selesai jogging, begitu pulang, aku siapin sarapan kayak biasa Dan lagi-lagi sarapan kita temanya pasti roti-rotian Buat kalian yang belum nonton Monday morning to night routine aku Nonton dulu ya guys, biar gak ketinggalan detail-detail yang aku ceritain Dan boleh juga loh nontonin video daily routine aku yang dulu-dulu pas di apartemen Karena banyak detail daily routine aku yang udah pernah aku bahas Jadi gak terlalu aku bahas lagi di video daily routine kali ini Begitu makanan ready, cus kita makan bareng tanpa Ao lagi nih Karena belum bangun si bocil Eh tapi pas banget selesai makan si Ao bangun dan dia langsung makan juga Sambil nunggu ao sarapan Biasanya seperti biasa aku nyiapin bekal-bekel Tio yang bakal dibawa ke kantor Terus aku juga udah siapin baju Tio juga Abis itu kalo udah jam 8 itu adalah waktunya keli sarapan Keluar kandang dan dibersihin juga kandangnya Kalo udah baru deh aku mandi Kalo misalkan aku udah selesai mandi, aku udah seger karena tadi aku abis jogging Baru aku mandiin Ao dan dandanin Ao Berhubung nanti Sian tuh kita bakal pergi ke dokter nih guys buat vaksinnya Ao Jadi Ao aku dandanin pake baju pergi langsung Biar gak buang-buang cucian lah ya Nah tapi sambil nunggu waktu vaksinnya Ao Aku tuh kerja dan meeting dulu sama Ao Ratorie Terus udah gitu sambil nunggu baba jemput juga Nah begitu baba jemput kita cus deh berangkat Eh faya ya guys ini tuh gak setiap selasa loh kita ke dokter Karena emang ini pas banget aja selasa ini emang jadwalnya Ao vaksin Biasanya kalo misalkan selasa gak ada apa-apa Abis meeting aku kerja aja di rumah seharian sama sambil main sama Ao lah ya sama Kelly juga Sekalian deh guys aku ngeliatin ke kalian sedikit kegiatan Ao kalo misalkan lagi vaksin Dia tuh seneng banget tiap ke dokter soalnya di ruangan dokternya banyak mainannya Boneka binatang dan dikasih stiker juga Secara ya Ao tuh tuh gila-gila banget kan sama binatang dan stiker jadilah dia happy Nah kalo misalkan Emang udah jam makan siang kita pun pasti bakal makan siang aja di luar Yaitu adalah di RS biasanya yang gampang Begitu sampe rumah lagi aku dan Ao ganti baju dan aku lanjut kerja lagi Biasanya aku lagi suka nih nyambi baca novel kalo emang kerjaan aku lagi gak banyak Terus Ao suka nemenin aku juga kerjaan nih kalo misalkan emang aku seharian kerjanya di rumah Cuman nge laptop bla 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 doang Nah dia biasanya sambil nonton atau sambil main nemenin akunya Tapi kalo misalkan udah jam 2 itu waktunya Ao bobo ciang Dan ibu-ibu relate banget pasti deh Kalo nindurin anaknya tuh kayak pasti suka ikutan ketiduran gak sih Bahaya banget sih emang Tapi kalo lagi capek gini pasti aku ikut ketiduran sih guys Kalo udah bangun dari boci waktunya Kelly makan snack dan waktunya Ao main sambil belajar Kalo sore sih paling enak ngajak Ao main sensory atau jalan sore Tapi hari ini aku gak ajak dia jalan-jalan karena tadinya kan udah keluar juga kan ya Jadi hari ini kita main aja di rumah Main sensorynya hari ini berbau dengan pasir-pasir dan binatang Pokoknya Ao tuh seneng banget kalo misalkan main-mainan yang berbau kotor Terus abis tuh cet-cetan itu pasti dia happy banget sih Nah ini sambil Ao main aku juga sambil main sama Kelly Kasian banget soalnya si Kelly kan dia gak punya temen kucing lain Kayak gak punya siapa-siapa suka sedih gitu loh kalo ngeliat dia sendiri Mendar-mandir di rumah Jadi emang aku sering banget sih ngajak Kelly main Nah kalo sore tuh biasanya siam dateng ke kantor studio buat ngedit-ngedit video atau foto Cuman siam tuh sebenernya jam kerja pastinya adalah Senin dan Kamis kalo sama tim Almiranti Vira Tapi emang kantor studio tuh aku buka buat tim aku kapanpun mereka mau dateng mau ngedit Kayak mau ngapain kayak boleh banget Jadi biasanya Rabu atau Kamis gitu sisya memang suka dateng ke rumah Nah ini abis dia ngedit dia suka main sama Ao dan makan malem bareng kita Jadi dia tuh udah kayak anak ketiga gue gitu setelah Ao dan Kelly Dan gak lupa abis makan adalah jam makannya Kelly juga Abis itu free time Tio biasanya nonton atau main PS dan Ao biasanya nemenin Dan aku biasanya nonton juga Cuman aku suka sambil lanjutin kerjaan Terus kalo misalkan kerjaan aku udah selesai nih Aku suka ajak Kelly main sambil nunggu Tio mandi Baru abis itu gantian aku yang mandi dan skincare-an dan lain-lain Kalo Tio gak pulang tengah malem yang sikain Ao tuh biasanya Tio Karena sekalian jadi momen bonding mereka Karena seharian biasanya kan Ao gak ketemu Tio kan Lebih sering ketemu aku gitu Dan sambil nunggu aku kelar mandi, skincare-an dan lain-lain Tio sama Ao main bareng dan baca buku Jadi aku tinggal nyusuin dan tidurin Ao aja gitu guys pas udah selesai Sembari aku nidurin Ao Ada mbak atau Tio yang ngasih Kelly snack atau masukin kandang biasanya Tapi lagi-lagi kalo misalkan aku nidurin Ao-nya cepet Itu biasanya aku juga yang kasih snack atau masukin kandang Kelly juga sih Setelah kelar aku balik ke kamar buat kerja dikit Cuman kerja yang kali ini biasanya cuman singkat aja Aku kayak nyatut keuangan pribadi, keluarga, pengeluaran, jatuh-jatuh keluarga Pokoknya yang berbau lebih personal sama dan keluarga gitu Nah kenapa aku lakuinnya di Selasa bukan di Senin Soalnya kalo Senin tuh gak akan sempet sama sekali sih guys Jadi aku bakal selalu lakuinnya di Selasa Kalo udah selesai baru aku tidur guys Jadi thank you for watching See you on our Wednesday routine Bye-bye